Emang bener Max Verstappen hampir gagal menjurai Italian Grand Prix? Let's find out in the video guys Halo guys, dan selamat datang kembali di Sehabis Balap Edisi Italian Grand Prix di mana tadi malam Verstappen mencetakkan rekor 10 kali kemenangan beruntun yang mana hampir gagal Kok bisa bang? Yes, tapi nanti akan aku bahas di akhir video Di mana sekarang aku mau memulai dari pembahasan balapan secara overall Tadi malam itu balapannya, kalau aku bilang sih Salah satu dry race terseru di musim ini Karena ya mantep banget Ferrari ya Carlos Sainz lebih tepatnya Ya Amin Leclerc oke juga Tapi sayangnya dia nggak bisa ngejar Verstappen guys Gapnya kurang dekat, kurang kenteng juga untuk ngejar Verstappen Yang mana Verstappen ketahan-tahan sama Carlos Sainz Kalau kalian belum nonton balapannya kalian bisa nonton replaynya di Bain Atau nonton highlightsnya juga di Youtube Gak sih itu seru banget Lab 1 sampai lab 15 Carlos Sainz defensive masterclass melawan Verstappen Yang akhirnya harus rungkat setelah lockup Kesalahan di turn 1 dan akhirnya Verstappen bisa kabur Yang mana ya sampai 1 udah nggak bisa dikejar guys ya Yang mana bisa kalian lihat di grafik di sebelah sini Seperti biasa kali ini grafik sudah kembali di sehabis balap Kalian bisa lihat guys Di lab 1 sampai 15 ya Lab-lab awal lah ya Kalian bisa lihat pacenya Verstappen sama Carlos Sainz itu mirip guys ya Kenapa? Karena Carlos Sainz yang mendikte pacenya Verstappen guys Tapi ketika kalian lihat di lab antara 10 sampai 20an guys ya Of course adalah lab 15 ya Lebih tepatnya itu adalah titik balik Dimana akhirnya Verstappen bisa kabur Dan kalian bisa lihat sampai lab 40an Verstappen pacenya jauh di atas kedua Ferrari Dan juga of course di atas kedua teammatenya Dan di akhir itu ada garis naik ke atas Nanti akan aku bahas guys Nggak lupa shout out juga untuk Sergio Perez Yang mana pacenya ini mereka Sorry kok mereka guys ya Sergio Perez bisa menyamain pace dari kedua Ferrari Yang mana harusnya kebalik Tapi realitanya adalah Sergio Perez yang menyamai pace kedua Ferrari Dan hanya menang di tire wear guys ya Kalian bisa lihat dari lab 30 sampai lab 40 Itu lab mereka bertiga itu sama guys ya Nggak jauh beda Tapi ketika kalian lihat lagi dari 40 ke 50 guys ya Gapnya udah menjauh gitu kan Sergio Perez dengan tire wear yang lebih bagus Bisa lebih faster daripada Leclerc dan juga Sainz Yang mana kalian bisa lihat Sainz itu garisnya yang titik-titik Sementara Leclerc yang nggak titik-titik guys ya Dan kalian bisa lihat juga di setengah balapan pertama Leclerc itu pace-nya ketahan Di belakangnya Carlos After that Lab 40 Pace-nya itu lebih kenceng Leclerc guys ya Tapi Ya tapi-tapi-tapi Carlos Sainz ini lagi on fire banget Dia mau mendapatkan podium di hari ulang tahunnya Menyapraan ulang tahun Dan ya di akhir balapan kalian bisa lihat lab 50-an tuh Garisnya menyama menjadi satu Yang mana ya kalian bisa lihat di highlight guys ya Last lab-nya battle dikit ya Battle dikit nggak ngaruh guys Dan ya akhirnya bisa podium juga Sainz at least Ada satu Ferrari di podium Next Kita mundur dikit ke papan tengah guys Jadi dimana kalian bisa lihat Grafiknya ini udah aku tampilin harusnya Ada Russell, Hamilton, Albono yang aku masukin ke papan tengah Norris, Alonso, dan Piastri Walaupun Piastri finishnya di luar Tapi hampir 90% balapan Sebelum kontak dengan Lewis Dia ada di papan tengah guys Jadi aku masukin ke papan tengah Plus Alonso juga yang Mana balapan kemarin itu Mediokernya setengah mati guys Sekilah Aston nggak ada pace-nya Samsung Oke Kita lihat ke grafiknya lagi Di perbandingan rata-rata race pace Paling kenceng Ini pasti gara-gara Hamilton Yang setelah penalti itu jadi kenceng Hammer time Dan Piastri yang dia ganti Ban medium guys ya Ban medium di akhir-akhir kemarin Kalian bisa lihat di grafik race pace Di bawahnya Kalian lihat Kontak mereka berdua itu Kalau nggak salah sekitar lem 40-an Lem 40-an mereka kontak Dan kalian bisa lihat garis yang Orang titik-titik Itu garisnya Piastri Ganti medium Langsung Kencengnya setengah mati Dan juga Hamilton juga Setelah di-announce Dia dapat penalti Kalian bisa lihat guys Garis Mercedes ya Garis silver yang titik-titik Itu langsung Menjelep ke bawah Yang tandanya Paisnya itu semakin kenceng Sampai akhir balapan Yang tandanya Mereka itu nge-push guys Nge-push mati-matian Tapi kita Mundurin dikit Beberapa lab sebelumnya Lab 10 Nggak lab 10 Dari lab 1 Sampai lab 30 Kalian bisa lihat George Russell Di depan Itu melakukan hal yang Sangat GG banget Setelah battle dikit Sama Perez gitu kan Perez lewat Habis itu Dia constant Constantly Faster than Anybody in the midfield Kalian bisa lihat Garisnya itu ada jarak Antara dia dengan Pembalap-balap diatasnya Albon Sementara itu Albon Norris Piastri Terus juga Alonso Yang kalau kita bisa lihat itu Sebenarnya pisenya Ya nggak jelek-jelek banget Cuma Setelah ganti ke Banhard Di akhir sesi Banhard Di akhir Apa namanya Tire left Banhard ini Dia pisenya Lumayan bagus sih Lumayan bagus Tapi masalahnya Norris dan Albon Bisa Lebih bagus Di setengah lab Bukan setengah lab 10-15 lab Awal Setelah pit stop Mereka berdua Bisa nge-push Walaupun battle Bisa nge-push Tarik-tarikan Yang mana Walaupun di akhir Fernando Alonso Kalian bisa lihat Itu garisnya Yang nggak titik-titik Itu guys ya Itu yang nggak titik-titik Itu di akhir balapan Bisa lebih kenceng Dikit Yang mana Kalian bisa lihat juga Di highlightnya itu kan Lamp-lamp akhir Nempel tuh Tapi Nggak bisa nyalip Karena Aston Martin Literally grobak Kencengnya itu Kecembohongan Kemarin guys ya Di Ares Merchant Dan Untungnya Alonso masih bisa poin Bersyukur banget lah Karena timmennya di belakang Juga mediocre banget Yang mana Nggak palan gue bahas Timmennya Fernando Alonso guys Dan Ya papan tengah yang Sangat menarik Dan kalau kita lihat Ke atas lagi Di perbandingan rata-rata Race pace Ini Russell Tadi aku udah bilang Kerja bagus Konsisten gitu guys Ditandai dengan Kotaknya yang kecil Lalu ada Albon juga Albono Alonso pun Mereka berdua itu Konsisten Cuma Ya Alonso Kalian bisa lihat Garisnya itu Garis bawahnya Lebih cepat Karena kalau kalian bisa lihat juga Di grafik race pace Kan dia Di lab-lab akhir Kenceng tuh guys ya Tapi Selama Satu balapan Albono itu Kenceng plus konsisten Kenceng plus konsisten Dan Hamilton Kotaknya lebih besar Dia nggak konsisten Karena kita lihat Di awal Di awal-awal balapan Dia itu Lebih lambat Daripada yang lainnya Kalian bisa lihat Di grafik race pace juga Itu Hamilton Garis yang putus-putus Di lab 10 Sampai lab Ya 25 Itu lebih lambat Daripada yang lainnya But Setelah itu bisa Menyamai pace Menyamai pace Battle sama Pia Astrid Contact Kena 5 second Dan Di lab 40 Sampai lab 50 Literally hammer time Hammer time Dan kabur Dan Ya nggak turun posisi Yang mana adalah Hal yang bagus banget Buat Mercedes Karena Mereka Bisa semakin kabur Dari Aston Martin Yang sekarang Juga udah kesalip Sama Ferrari Di konstruktor Jadi Aston Martin berat Balapan Dengan satu Pembalap doang Dan Terakhir Yang mau aku bahas Adalah ini Kalau aku bilang sih Papan 11-15 Orang-orang yang Tanggung banget Dan Battle buat Satu point finish Doang Yang mana Akhirnya bisa didapatkan Oleh Valtteri Botas Yang mana Balapannya Perfecto Magnifico Valtteri Botas Keep in mind Di sini Botas itu Main hard medium Logan Sardine Yang mana Harusnya kalian udah bisa Lihat grafiknya di kanan Itu Pakai medium hard Grafik dan Apa namanya Strateginya Strategi banyak Dan kalau Kita juga lihat Lawson Dan juga Zoe itu Medium hard Medium Jadi Two stop Yang mana Kalau kita lihat Dari Grafik Race pace Yang bawah dulu Grafik Race pace Yang bawah Kalian bisa lihat Logan Sardine Itu Distin awal Sama Two pace-nya I mean Dia kalah dikit Dari Botas Dari Zoe Dari Lawson Kalah dikit Tapi Tapi Ketika udah Masuk ke Pit window Yang Two stopper Tadi Plus Botas udah Ganti Ban Ke Medium Kalian bisa Lihat Garisnya Logan Tuh Soeng Di tengah-tengah Balapan Garisnya Melambat Dia literally Garisnya Kelihatan Menuki Ke atas Yang mana Kalau di Grafik Race pace Grafik Grafik semakin Ke atas Mobil semakin Lambat Semakin Bawah Semakin Kencang Dan kita bisa Lihat juga Di lab 30-an Yang mana Adalah Pit window Lawson Dan Zoe Itu Kalian bisa Lihat Lawson Dan Menukik Tajam Dan Udah Diduluin Saat Botas Karena Botas Itu Pit Lab 25-an Sekitar Lab 25-an Dan Kalian bisa Lihat juga Dari Grafik Race pace Lab Time Botas Sudah Turun Tapi Agak Sedikit Gak Dilem 40-an Tapi Akhirnya Bisa Lebih Kenceng Lagi Dan Untungnya Masih Bisa Poin Jadi Botas Ini Gege Benget Diam 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 Meng Carry Alfa Romeo Di Itali Yang mana Bagus Karena Pakai Livery Spesial So That's Good For Alfa Romeo Dan Juga Nggak lupa Shoutout Untuk Liam Lawson Yang mana Bisa Menyamai Dua Pembalap Yang Aku Bilang Konsisten Kenceng Cuma Mobilnya Yang Jelek Dan Ini Lawson Dengan Mobil yang Sama-sama Jelek Bisa Ngimbangin Mereka Bertiga Plus Logan Yang Pace-nya Juga Hancur Gara-gara Bannya Abis Jadi Shoutout Banget Buat Lawson Finish Di P11 Itu Gege Baat Semoga Lawson Bisa Poin At least Satu Atau Dua Poin Oke Di Balapan Balapan Selanjutnya But So far Dia kelihatan Menjanjikan Banget Dan Ya GWS Juga Buat Daniel Ricardo Dan Terakhir Aku Nggak lupa Mau bahas Max Verstappen Max Verstappen Yang mana Kita kasih Shoutout Dulu Gacor Sempat Ketahan Sama Carlos Tapi Akhirnya Pun Bisa Kabur Pistopnya Lancar Jaya Dan Hari-hari Sebiasa Red Bull Tapi Kembali Lagi Lihat Di Grafik Di Kanan Yang Harusnya Kalian Lihat Ini Aku Tampilin Lagi Dan Jadi Rata-rata Rice Pace Di depan Empat Mobil Mirip Semua Cuma Dari Grafik Rice Pace Kalian Bisa Lihat Jadi Lab 40 Sampai Lab 50 Itu Guys Perstappen Pacenya Drop Parah Naik Naik Dia itu Losing 3 detik Per Lab Kalau Aku Baca Dia Losing 3 detik Per Lab Dan Gap Peres Mendekat Itu Kalau Misal Dikasih 2 Sampai 3 Lab Lagi Mesinnya Perstappen Meledak Bisa Meledak Atau Dia Losing P2 Atau P3 Yang Mana Bisa Menunjukkan Bahwa Cersmonza Itu Working Cersmonza Itu Working Cuma Masalahnya Lawannya Perstappen Dukunnya Kuat Plus Lawannya Ferrari Lawan Kuatnya Ini Kena Selfie Rosberg Kena Selfie Plus Caption Jadi Berat Juga Buat Cersmonza Ini Menghancurkan Balapannya Perstappen Yang mana Untungnya Juga Buat Perstappen Balapan Kemarin Dipotong Harusnya 54 Lab Tapi Kemarin Jadi 51 Lab Karena Ada Kesalahan Teknis Buat Yogi Sunoda Di Awal Kayaknya Itu Emang Monza Minta Tumbal Jadi Ya I Mean Gege Buat Perstappen Dan Terut Di kolom komentar Di bawah Kira-kira Menurut Kalian Kalau Misal Perstappen DNF Ataupun Kesali Peres Seberapa Heboh Media Sosial Pagi Ini Atau Mungkin Sampai Seminggu Kedepan Di kolom komentar Di kolom komentar Di bawah What Do You Think Dan Juga Menurut Kalian Nilai Dari Balapan Tadi Malam Menurut Kalian Berapa Di kolom Komentar Taruh Juga Alasannya Dan Kalau Menurut Kusi Kukasih 8,5 8,5 Karena Battle Ada Seru Seru 8,5 Atau 9 Seru Seru Battle Ada Battle Battle Ada Ada Kontroversi Hamilton Penalty Plus Lauson Performanya Oke Dan Alfa Romeo Dapat Poin Yang menang Itu Underdog Dan It's a Great Race Tadi Malam Kita Sekarang Sampai Segment Terakhir Di mana Video ini Lumayan Singkat Walaupun Balapannya Tidak Banyak Yang Dibahas Karena Bahas Depan Bahas Tengah Sama Bahas Sedikit Ke Belakang Yang Paling Belakang Tidak Perlu Dibahas Alfa Pin Has Sama Strololol Guys So Anyway Let's Move on To Our last Segment Dimana Ini Berbeda Biasanya Kan Sebelum Balapan Nah Sekarang Ini Aku Kasihnya Di Setelah Balapan Reds Tidak Teruh Tidak 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 setelan pabriknya gitu-gitu kan Ferrari minggu ini berbenah strategi pitstop tempat sasaran ah kalau ngomongin strategi pitstop guys ya itu maybe just maybe kalau Leclerc dikasih space yang mana harus yang mana pastinya nggak realitanya nggak bakalan dikasih gitu kan tapi mungkin kalau Leclerc dikasih space guys ya space dikasih timur sedikit mungkin 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 bisa nempel dikit lah ke first happen lah nggak jauh-jauh banget gitu kan karena kemarin itu jauhnya gara-gara battle mereka berdua guys pick up loss untuk Carlos Sainz defense yang mati-matian Alwon mobilnya menuhin lebar track sampe nggak bisa disalif Norris unlucky untuk piastri ya anjir ya emang yah mau gimana lagi guys sama Hamilton triki-triki manja battlenya gitu guys ya Hamilton itu mau cosplay Leclerc gitu loh tapi malah lebih edan guys jadi darrrr lompat mobilnya Lawson bikin Rika ketar-ketir dikit menurut kalian gimana guys Lawson apakah bikin Riki Adu ketar-ketir Alfa Romeo santui dulu dapet poin ya 1 poin as I said didn't go unnoticed buat aku botas perfect man for Alfa Romeo weekend yang kurang bagus buat Alpin kurang bagus hei nggak ada bagus-bagusnya samsep buat Alpin guys ini weekend terampas buat Alpin coy space yang nggak ada buat yang race banyak kejaran dan momen dibuang di hit ini dari track rating 9 per 10 suka dengan defense itu satu tengah-tengah di tengah-tengah jadi nggak bisa nyalip ya ini ngomongin defensenya Carlos Sainz guys ya yang mana itu juga salah satu manuver defense yang jadi apa namanya guys ya go to lah my go to defense move itu kalau dibalapan guys ya mobilnya taruh tengah-tengah aja kalau track sempit kayak Monza gitu guys Monza ini tracknya itu nggak lebar-lebar banget guys sempit banget side by side aja susah gitu guys ya apalagi teriwad gitu kan dan ditaruh mobil di tengah itu kunci banget yang mana kalian bisa lihat Carlos Sainz tadi malem wah perfecto magnifico kalau kata 4148 kata-kata Alpin saya Asia Alpin melindungi Asia Alpin memimpin Asia ya literally kali ini pemula pastinya diwakili oleh Alpin guys setengah Asia Inggris but still Thailand guys ya Seha lagi guys Seha Pride let's go Seha Pride sungguhnya orang Indonesia sama gara-gara makan rempah rempah-rempah luhur anjir ya btw guys ngomongin putukan Monza tadi malem itu ada 2 curse yang sedang aktif satu curse Monza yang mana sedang ngefek ke First Happen nah sayangnya ini guys sayangnya ini di curse yang kedua ini ke Ferrari guys ya Rosberg guys ya selfie Forza Ferrari ini guys kalau kita ambil kesimpulan curse-nya Rosberg itu lebih kuat daripada curse-nya Monza guys karena Rosberg ya satu dia Forza Ferrari udah nge curse Ferrari selfie guys ya selfie yang mana itu Ferrari termasuk plus 1 grid termasuk yang mana ngefek sedikit di awal guys ya di awal-awal balapan kan gak balap guys 2-3 lap hilang guys ya jadi itu literally Rosberg curse-nya lagi jalan lebih apa namanya lebih strong lebih kuat dan menunjukkan bahwa Niko Rosberg harus dirampas HP-nya guys kalau ada race weekend ya gak boleh foto-foto gak boleh ada foto gak boleh caption kalau pun foto tembok kosong gak boleh ada caption baju kosong harusnya gitu Niko Rosberg guys gak boleh ada apa-apa lagi di kolom komentar di bawah kira-kira curse yang paling ampuh selain Niko Rosberg ada atau gak guys ya taruh di kolom komentar di bawah guys dan terakhir kutukan Monza cuma mitos ini sama ya kalau kata Insinyur Kreatif 8460 ya I mean bukan cuma mitos sih kuat cuma masalahnya lawannya itu Verstappen yang satu dukunya kuat dua Niko Rosberg Niko Rosberg guys andaikan Niko Rosberg tidak selfie dan tidak emm taruh Ferrari di caption ya I mean mungkin kutukan Monza-nya akan strong yang mana seperti yang aku udah jelasin tadi guys ya Verstappen sebenernya kena kutukan Monza cuma ya untungnya masih bisa finish di depannya Sergio Perez and that concludes our video guys ya makasih banget buat yang udah nonton ya sehabis balap Italian Grand Prix lumayan panjang nih guys sekitar 20 menitan jadi emm kalau nonton sampai habis jangan lupa like comment and subscribe ya emm tadi-tadi pertanyaan-pertanyaanku di taruh di kolom komentar di bawah guys ya jawaban kalian and ya see you guys di sehabis balam sehabis balam sehabis balam selanjutnya di Singapore Grand Prix guys thank you so much guys guys let's have tell the end stay lazy see see see